Ya, seperti yang kita lihat, link bio dalam profil media sosial tentunya sangat mempermudah oleh pengunjung untuk melihat apa saja yang ditawarkan oleh pengguna tersebut ya. Sebagai contoh misalnya seperti ini, kita bisa meletakkan berbagai macam link di dalamnya ya. Dengan mengikuti video ini, maka kalian akan dapat membuat link seperti itu secara gratis. Oke, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini kami akan membahas cara membuat profil link bio semua medsos dengan link bioli. Kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja berikut ini adalah caranya. Oke, untuk memulanya kita langsung saja dengan membuka Google lalu mengetikkan invite to site ya. Kita tidak perlu untuk menginstall berbagai macam aplikasi ya. Kita cukup menggunakan browser saja secara langsung. Oke, kita pilih tutup bagian ini ya. Maka setelah itu kita akan diarahkan ke situs website invite to site ya. Ini merupakan situs penyedia layanan digital ya. Oke, kemudian pilih menu, lalu pilih tab link bioli seperti ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah halamatnya. Di sini dijelaskan oleh mereka ya. Berbagai macam template dan apa itu link bioli. Oke, di sini kalian dapat melihat informasinya terlebih dahulu ya. Jika sudah, kalian dapat ke bagian paling bawahnya untuk membuat link bioli sekarang ya. Maka kita akan diarahkan ke halaman login ya. Pilih mendaftar pada bagian bawah untuk membuat akun ya. Jika kalian tidak punya atau kalian juga bisa masuk dengan menggunakan akun Google ya. Oke, di sini karena kami sudah membuat akun sebelumnya. Kita langsung saja masukkan username dan password. Kemudian pilih masuk ya. Maka kita akan diarahkan ke halaman dashboard ya. Ketuk icon plus, lalu pilih profil link bioli pada atas kiri ya. Di browser kita. Seperti itu. Maka kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Lalu langsung saja kita ketuk buat baru untuk membuat profil link bioli kita ya. Secara gratis tentunya. Kita tunggu sebentar saja. Dia masih memuat ya. Oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja masukkan untuk nama profil link bioli kita ya. Sebagai contoh misalnya kita isi seperti itu. Oke. Kemudian untuk bagian avatarnya kita masukkan saja ya. Untuk gambar. Nanti akan muncul di preview kita juga ya. Jadi kita masukkan saja. Untuk foto yang ingin kita tampilkan di profil link bioli kita ya. Oke. Kita upload saja. Kemudian pilih use this file untuk menggunakannya ya. Oke. Iya. Kemudian untuk nama yang akan tampil di halamannya. Kita masukkan saja seperti nama profil link bioli kita ya. Kemudian untuk deskripsinya juga. Kita masukkan dan sesuaikan. Untuk menjelaskan link bioli yang kita buat ya. Sebagai contoh misalnya kita isi seperti ini ya. Oke. Kalian dapat menyesuaikannya dengan preferensi kalian ya. Kita lanjutkan dengan memilih template atau temanya ya. Disini tersedia beberapa macam template ya. Untuk menjelaskannya di video ini kita pilih template default saja ya. Oke. Untuk facebook kita isi dengan seperti ini saja ya. Untuk sebagai contoh kalian dapat memasukkan url atau alamat atau link facebook kalian ya. Disini juga Twitter kalian ya. Untuk linknya. Kalian paste dan tempelkan disini. Oke disini juga tersedia berbagai macam media sosial lainnya ya. Nah ini adalah kelebihan utama dari link bioli ya. Kita disini dapat menambahkan link tanpa batas ya. Untuk profil link bioli kita ya. Ya sebagai contoh kita disini. Kita coba tambahkan link bioli pertama kita ya. Sebagai contoh misalnya disini untuk link pertama kita beri dengan nama link A ya. Oke untuk link kedua kita juga bisa memberinya dengan link B ya. Sebagai contoh saja kalian dapat menyesuaikannya dengan apa yang ingin kalian tampilkan ya. Oke pastikan semuanya sudah diisi dengan benar. Ya jika sudah kalian dapat menyimpannya sebagai draft atau menerbitkannya secara langsung ya. Klik terbitkan untuk mempublikasikannya ya. Oke jika sudah maka kita akan kembali di halaman profil link bioli kita ya. Klik tampil disini untuk menampilkannya atau pilih sunting untuk mengeditnya ya. Oke kita salin saja URL nya. Atau kita salin link nya ya. Oke kita akan coba gunakan di WA ya. Oke kita coba tempel atau paste. Ya maka gambar link bioli kita akan tampil seperti ini ya. Ya ini tutupnya sangat bagus dan mudah ya. Selain itu ini gratis juga. Cara membuatnya juga tidak terlalu ribet ya. Kita dapat membuatnya sendiri sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan. Ya selain itu perlu kami tegankan bahwa kalian dapat menggunakan cara ini untuk sebagai pengganti atau alternatif dari platform lainnya seperti link 3 ya dan lain sebagainya. Baiklah sekarang kita coba untuk mengakses link yang sudah kita bagikan itu ya. Oke kita tampilkan saja dan kita ketuk untuk membukanya. Maka akan tampil seperti apa yang sudah kita masukkan sebelumnya ya. Ya seperti ini. Ada link A, link B serta link media sosial Facebook dan Twitter kita juga ya. Betul. Ini tentunya sangat dapat mempermudah kita untuk membagikan link apa saja yang kita tawarkan di profil media sosial kita. Oke kami pikir demikian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.